Seorang polisi yang berdinas di Posek Lubuk Begalung, Padang, Aibda Dian Wihendro Ratno, mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional pada Jumat pekan lalu. Penghargaan diberikan atas kiprahnya selama ini, yang aktif membantu pemerintah dalam menekan angka stunting di Padang. Cara yang dilakukannya juga sungguh luar biasa, yaitu menyisihkan sebagian gajinya untuk dibelikan makanan dan minuman bergizi yang dibagikan kepada keluarga kurang mampu. Dampaknya, angka stunting di Kecamatan Lubuk Begalung yang diderita oleh 100 orang anak, kini turun menjadi sekitar 40 orang anak. Artinya ada pengurangan hingga 60 persen. Ini merupakan penghargaan yang baru pertama kali diberikan kepada polisi di Sumatera Barat. Diharapkan, setelah pemberian penghargaan ini, akan muncul polisi-polisi lainnya yang bahu-membahu dengan pemerintah wilayah masing-masing untuk membantu menekan angka stunting. Ini sebenarnya kami sudah melakukan banyak penghargaan kepada Bapak Asla karena stunting, tetapi untuk yang polisi memang ini sesuatu yang perdana untuk yang kepada polisian, anggota kepolisian. Karena kita melihat bahwasannya gerak langkah, kemudian partisipasi dalam pendangang stunting itu sangat nyata di lapang, sehingga kita memberikan apresiasi seperti ini. Untuk angka stunting sendiri di sumber seperti apa sekarang? Di sumber itu 23 persen, sebandingkan di kota Padang ini 24 persen. Menurut Camat Lebuk Begalung, Aibda Dian Wihendro Ratno adalah polisi yang memang rajin memberikan makanan tambahan kepada keluarga yang anaknya berpotensi stunting. Ini apresiasi apa yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian, khususnya dari Polsek pada Lubuk Begalung, yang telah sangat aktif dalam upaya penurunan angka stunting, di mana Pak Dian beliau memberikan PMT, pemberian makanan tambahan kepada keluarga-keluarga yang bersikostunting. Itu angka stunting kita berada di kisaran 100 orang anak. Alhamdulillah, sekarang berdasarkan data EPPGBM terbaru, data anak stunting kita berada di kisaran angka 0,1 persen, atau kalau dihitungnya sekitar 41 orang. Aibda Dian Wihendro Ratno, seorang anggota reskrim Polsek Lubuk Begalung, tak bisa melupakan masa kecilnya yang penuh perjuangan. Dia pernah mengalami kekurangan makanan dan menjadi buruh angkut semen di Muaro Padang saat remaja. Kini, ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak kurang beruntung, terutama yang mengalami stunting atau kekurangan asupan gizi. Kita kan dari keluarga susah juga, Pak, ya. Orang tua susah kehidupan. Orang tua kerja yang tukang, kerana kerja kita termasuk buruh. Buruh di kapal, Pak, di Muaro Padang. Dan dari niat hati yang ikhlas untuk membantu anak-anak yang kurang gizi dengan memberikan makanan bergizi, Pak. Untuk program peduli anak stunting. Kita selalu peduli dengan memberikan makanan bergizi di ringkas ini seperti susu, telur, di daging, dan kita bikin sup dan mengunjungi rumah-rumah anak stunting yang di bawah nangun dan binaan kita. Berdasarkan data di BKKBN, di Sumatera Barat, angka stunting 23 persen. Sedangkan untuk di Padang, angkanya lebih tinggi, yakni 24 persen. Persentase ini jauh di atas target nasional, yakni 14 persen hingga akhir tahun 2024. Robiha melaporkan dari Padang.